selanjutnya ke forum ya kita klik ini tugas kelas kemudian kita klik tambah buat kemudian setelah itu kita klik tugas kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua semoga sehat selalu ya bertemu lagi bersama channel mb93 seperti biasa channel ini yang bagi dan berbagai kegiatan mancing tutorial dan unboxing lainnya langsung saja hari ini kita akan belajar cara membuat soal bentuk pertanyaan menggunakan classroom tapi kita memakai hp android ya biasanya kan kita pakai laptop atau komputer untuk kali ini kita belajar akan menggunakan hp kita sendiri untuk membuat soal ujian untuk siswa-siswa ataupun bikin formulir ya kita akan memakai google classroom kemudian kita bikin kelas dulu ya langsung saja tanpa berlama-lama sebelum lanjut jangan lupa di like dan subscribe-nya hargai terus setiap konten kreator yang penting kita bahagia aja oke langsung ke tkp yang pertama kita buka classroom dulu atau buka google dulu ya kita pakai chrome disini oke selanjutnya kita tuliskan saja disini classroom kalau sudah seperti ini kita bikin nah klik yang ini yang kedua nah oke ini adalah tampilan pertama pada classroom ya disini saya udah bikin beberapa kelas mulai dari kemarin pagi tiap pemilihan gipa OSIS kita juga bisa bikin voting di classroom ya oke pertama-tama kita bikin kelas dulu dengan cara klik tambah ini kemudian kita buat kelas selanjutnya kita checklist kemudian lanjutkan oke setelah itu kita buat kelas dulu misalnya disini saya kelas 10 informatika untuk bagian bebas kita pilih aja boleh kelas 10 IPA misalnya IPS kemudian mata pelajaran informatika untuk ruang kita kasih kosong boleh kasih satu juga boleh selanjutnya klik buat kita tunggu beberapa saat dulu ya oke untuk kelas sudah jadi sudah terbuat ya disitu juga ada kode kelas kalau mau di share ke siswa-siswa juga bisa ataupun langsung kita sharenya nanti pas bikin tugas ya disini ada forum bisa kita gunakan juga untuk berkomunikasi dengan siswa kita ataupun dengan yang mau mengisi formulir selanjutnya disini ada tugas kelas mulai dari nah tugas pertanyaan ada topik pelutan seperti itu ya mungkin sudah tahu ya buat yang sudah biasa memakai disini juga nah kita juga bisa menambahkan disini ya misalnya mau mengundang disini kita undang guru ataupun siswa tinggal kita undang aja nanti bagikan link seperti biasa misalnya seperti ini kita klik kita salin kemudian kita ketikkan email yang akan kita tuju ya misalnya mau ke siswa selanjutnya ke forum ya kita klik ini tugas kelas kemudian kita klik tambah kuat kemudian setelah itu kita klik tugas kris yang teman-teman silahkan klikkan judulnya disini saya sudah berikan judul selalu tes informatika kemudian kita bisa langsung tambahkan saja disini klik tambah kemudian kita bikin seperti formulir ya itu ada pilihan dokumen slide readsearch ini untuk excel ini untuk powerpoint ini untuk microsoft word ini gambar kita pilih formulir selanjutnya selanjutnya disini kita diminta akses klikkan aja aksesnya karena kita yang akan bikinnya kan kemudian kita masukkan login kemudian kita masukkan login kalau belum login oke kemudiannya sudah terbuka tinggal kita belikan judul saja untuk formulir misalnya saya kasih judul disini tinggal kita klikkan aja ya kita kasih judul untuk formulirnya misalnya soal kemudian kita deskripsi nya isikan saja misalnya kerjakan soal ujian di bawah ini dengan benar selanjutnya kita bikin pertanyaan disini kita masukkan dulu untuk nama lengkap ya nama lengkap kemudian ininya singkat aja pilihannya oke selanjutnya klik wajib diisi oke setelah itu kita klikkan tambahkan ini yang ada simbol tambah di bawah ya bawah kiri klik selanjutnya pertanyaan kedua misalnya kita bikin kelas kelas kemudian pilih drop down oke teman-teman kalau sudah membuat nama lengkap ya seperti ini buat nama kemudian untuk jawabannya pilih jawaban singkat saja selanjutnya teman-teman klik wajib isi ya dicentang yang tadinya semula gini kita centang seperti ini ya jadi menggeser kemudian kita bikin kelas ya nama kelas berarti biar siswanya memilih sendiri kemudian untuk pilihannya kita pilih dengan drop down selanjutnya wajib diisi kita geser juga ini oke seperti itu kemudian selanjutnya kita bikin soal seperti ini saya bikin soal keyboard termasuk ke dalam sebuah perangkat apaan kalau ini pilihannya kita jadikan pilihan ganda ya pilihannya menjadi pilihan ganda nanti ini modelnya ABC ya ABC sampai ini saya bikinnya kemudian kalau sudah selesai kita klik wajib di isinya biar jadi berubah warna biru kemudian yang centang yang checklist ini kita klik nah kita kasih poin berapa untuk satu pertanyaan misalnya dua kemudian jawabannya yang mana nah kita klik misalnya keyboard termasuk ke dalam sebuah perangkat masukkan kita klik biar checklist kemudian klik selesai nah seperti itu jadi cara mengatur format untuk ujian siswa ya kalau sudah seperti ini kita balik lagi ke pertanyaan kedua mouse komputer termasuk ke dalam sebuah perangkat nah sama seperti yang pertama pilihan ganda kemudian wajib diisi kita aktifin kemudian yang checklist kita tekan poinnya kita taruh dua selanjutnya mouse berarti termasuk masih ke dalam input ya nah kalau sudah di klik klik selesai nah seperti itu ya caranya selanjutnya kita tambahkan pertanyaan lagi klik lagi disini tambah nah selanjutnya misalnya monitor adalah sebuah perangkat komputer yang berfungsi untuk pilihan ganda kemudian kita tulis disini input output network kemudian alat cetak alat desain setelah itu kita klik wajib diisi kemudian klik disininya yang centang yang checklist kita kasih poin 2 kemudian disini pertanyaan monitor berarti masih terdalam alat output yang untuk keyboard kemudian klik selesai oke seperti itu ya itu cara mengatur setiap soal yang ada pada google classroom oke sip kalau sudah selesai kita balik lagi ke atas oke ini sudah selesai juga sudah ada tanda checklist checklistnya yang ini oke sudah ada tanda checklistnya juga ya di output oh iya disini kita tambahkan keluaran sistem misalnya oke kalau sudah selesai tinggal teman-teman atur lagi disini oke di klik kalau mau disalin disalin kalau mau dibagikan kesiswa berarti bagikan link ya dikirim kirim link aja seperti itu teman-teman tinggal di klik aja disini kemudian sini kita tinggal klik tautan perpendek kemudian kita salin tinggal kita kirim mau via WA atau email juga bisa jadi seperti itu teman-teman untuk poin 6 karena saya disini soalnya cuma tiga kemudian setiap soal itu dua jadi poinnya enam oke jadi seperti itu mungkin cukup sekian tutorial dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman jangan lupa untuk setelan juga dirubah ya untuk setelan dirubah ini dia untuk setelan karena siswa diminta untuk menjawab hanya satu kali jadi kita klik saja batas satu jawaban jadi biar siswa nanti hanya satu kali mengerjakan saja tidak bisa dua kali tidak bisa tiga kali oke seperti itu oke mungkin cukup sekian tutorial singkat dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat semua teman-teman dan akan guru yang lagi bikin soal ujian kurang dan lebih jangan lupa di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh